Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS Hari ini ada Pika Kar Ini tentang hal yang ku dapat di bulan Februari Kalian bisa dealkan diri kalian sendiri Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share And no skip iklan channel aku Karena untuk bantu-bantu Ya, pakan kucing ke anabul aku Oke Sekitar langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim Oke Ini ada dik satu, dik dua Oke Kalian dealkan dengan diri kalian Aku kasih waktu kalian dua menit Oke hal yang ku dapat di Februari oke kita mulai ya aku pilih di ke satu kita lihat situasi kita saat ini ini bisa dan bisa terjadi lambat atau cepat jadi jangan dipaksakan insya Allah ini 90% akurat dan menjadi nyata oke bisa kita lihat situasinya kita saat ini wow guys situasinya nih kamu lagi konflik batin ya antara mau senang-senang atau enggak nih ya tapi kalau kamu senang-senang ada rasa konflik batinnya tentang drama tentang perselingkuhan ya jadi kamu takut dijadikan HTS hubungan tanpa status ya aku melihatnya kita lihat oh my god situasi kita sekarang yang mili deck nomor 1 oh my god is it true? wow wow situasinya kalian akan mendapatkan rezeki besar insya Allah ya dan kalian coba untuk bangkit kembali dalam menata masa depan kalian jadi ini ada seseorang ingin menawarkan kehidupan baru dengan kalian oke kita lihat situasinya kita saat ini the death ten of cups three of swords oke situasinya kita saat ini ya sebenarnya lagi terluka ya karena ada sebagian dari kalian nih sanak saudara atau teman dekat nih tidak membuat kamu bahagia ya dengan bahasanya gitu ya cara menyayangi kamunya gitu ya jadi kamu ngerasa ya ada terluka hati dari seseorang ucapannya untuk yang nomor 1 dan aku melihat memang kamu udah mati rasa ya tentang yang namanya kehidupan rumah tangga gitu jadi kayak udah hampa karena masih ada rasa trauma terutama dari keluarga yang menyakitkan hati kamu ya kita lihat situasi yang akan datang ya yang kita terima two of pentacles the night of cups three of pentacles guys kamu kayaknya ada yang menyukai ya kamu nih seseorang ini tapi memang kamu terasa ada rasa bimbang ada rasa hampa masih galau nih ya tentang hubungan yang menyakitkan tentang kehidupan yang tidak stabil ya perasaan kamu gak stabil ada seseorang yang menawarkan kehidupan sama kamu masa yang akan datang ya tapi disini kamu ada ragu apakah bisa bersama dia karena kamu masih terluka dengan triparty ini tiga-tiga ya dan aku ngeliat memang kamu coba untuk menutup mata ya tentang komitmen jadi kayak kayaknya kamu juga belum siap ya untuk komitmen karena masih terluka ya kita lihat hal yang ku dapat di Februari ya so rasa hampa itu masih hadir ya dalam hidup kamu tapi ada seseorang yang akan datang ini memberikan tawaran cinta ya kebersamaan ya tapi kamunya masih trauma ya trauma dari kisah masa lalu hanya memberikan luka ya kamu masih ada rasa sakit kita lihat hal yang kamu dapat di bulan Februari the chariot wow the devil oh my god oke guys oh my god guys hal yang kamu terima di Februari kamu kan masih terluka nih saat ini ya masih terkenal tentang triparty yang membuat kamu sakit hati dan situasi yang akan datang nih ya kamu ragu nih memulai kehidupan dengan seseorang ada yang suka sama kamu tapi kamu juga takut dikhianati lagi hal yang kamu dapat di Februari wow kamu coba untuk move on ya untuk move on dan berkata jujur mengendingkan segala sesuatu hal yang berbau toxic atau yang berenergi negatif aku lihat kamu bisa memenangkan masalah black magic ya keberhasilan akan kamu raih asalkan ya kamu tetap memegang prinsipal tentang kejujuran dan komitmen ya aku melihatnya kamu coba kamu coba untuk melawan energi negatif ini dengan keberanian kamu ya kamu dengan rasa percaya diri bisa memutus atau melawan energi negatif dan kamu tegaskan ya kamu komitmen dengan cara healing kamu ya walaupun harus memegang ini ya trauma dan wow aku lihat orang lama ini akan coba untuk hadir ya ke kamu dan aku lihat apa yang kamu doakan ini akan terwujud ya akan terwujud dan aku melihatnya memang ada rezeki besar ya di bulan Februari ini ya lebih dari apa yang kamu harapkan jadi jangan lupa untuk banyak bersyukur ya kita lihat dari clarify nya aku melihat clarify dari the dead please show me the dead please explain to me the dead explain to me what does it mean the dead oh kamu sudah berani mengambil langkah ya ingin fokuskan dalam karir dan juga sebuah hubungan walaupun masih memegang luka lama tapi kamu sudah yakin bisa sukseskan hubungan ini dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan yang selama ini tertahan ya oleh orang lama ini tentang kehidupan baru tentang komitmen yang tidak dia berikan ke kamu kamu akan mendapatkan ini bisa dari orang baru ya tapi kamu masih ada ragu terima apa enggak nih tawaran dia gitu ya kita lihat the king of wands the strange and the sun oke jadi kenapa kamu hampa ya karena kamu masih dipermainkan koneksi ini oleh dia jadi kadang datang kadang enggak perasaan senengnya itu jadi makanya terasa hampa kita lihat three of sword seven of cups six of swords the moon ya kamu bingung antara momo pun apa enggak ya dan masih terbayang tentang janjinya dia untuk bahagia sama kamu ini membuat kamu jadi hampa perasaan dengan orang lain ya dan kamu juga masih bermimpi ya terkadang kamu enggak yakin bisa move on gitu karena energi di bawah alam sadar ini coba menyerang kamu kamu ingin move on sih ini six of swords ya tapi dihalangi oleh janji-janjinya dia dia mempermainkan koneksi ini six of swords ya two of pentacles two of swords four of cups five of wands ya ini orang lama ya coba untuk nge-block move on kamu ya melalui energi di bawah alam sadar karena kamu ngerasain ada hal energi negatif terutama tentang black magic sihir kamu merasakan hal itu sekarang kok terluka 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 bulan ini kok banyak yang nyakitin banyak yang melukai perasaan kamu gitu yang akan datang kamu disini banyak konflik batin sehingga kamu galau antara mau sembuh apa enggak hati-hati ya karena ada orang baru nih datang memberikan commitment kita kita lihat kita lihat of pentacles it's pentacles three of pentacles again guys and the knight of sword maju terus ya pantang mundur ya jangan lari dari commitment ini orang mau serius sama kamu nanti untuk yang nomor satu kalau sudah bercerai kalau belum bercerai ya ada seseorang otomatis kamu harus lari kalau ini untuk bisnis ya kejar tapi kalau untuk selingkuh lari ya aku melihat it's a sword nine of sword and the tower six of wands the queen of pentacles oke disini kan kemenangan kamu kan hancur ya karena ya depresi dengan suatu penjelasan atau kejujuran dari orang lama ini tapi tidak ada ya pada akhirnya ya kamu coba untuk fokus fokus dalam pembenahan diri ya dan di februari ini ya kamu bisa melewatinya kita lihat the devil nya ya wow guys the devil star two of pentacles nine of cups guys jangan ragu dalam berdoa ya dan kamu harus lepaskan tentang pilihan jadi kalau misalnya ada beberapa orang suka sama kamu ya kamu lepaskan semua kamu harus fokus dengan apa yang sudah kamu komitmenkan yaitu kesuksesan dalam karir meraih impian kamu ya dan kamu harus jujurkan ya dalam setiap komitmen itu tidak ada perselingkuhan ya banyak yang bersyukur kita lihat the queen of sword justice itu pentacles esok harps ya ada orang baru hadir dalam hidupmu di februari wow dia memberikan suatu karma kebahagiaan buat kamu karma yang selama ini kamu perbaiki Tuhan memberikan hadiah buat kamu dan disini ya kamu harus tegaskan kalaupun dia datang sama kamu memberikan komitmen ya kamunya harus jujurkan tanpa ada triparti harus ada kejujuran dalam sebuah komitmen ya karena disini jangan sampai kamu terluka lagi itu yang kamu terapkan ke dia ya dan kalau kamu sudah bercerai ya atau sudah putus kejar ya raih tapi kalau kamu masih bersuami atau beristri kalau ada seseorang datang sama kamu memberikan tawaran cinta dan juga kestabilan hidup yaudah kamu lari dari situ ya oke eight of wands eight of swords seven of wands ten of pentacles guys kamu coba untuk menutup drama di masa lalu ya dan mencoba membahagiakan keluarga kamu ya bagus kita lihat dengan clarifying dari romance angels hal yang kamu dapat di februari ask the time has come to clear your energy and the trust the situation is calling for you to have faith forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moment very soon clearly decide what you want so that it's come to you now so ya banyakin doa ya banyakin doa tentang seseorang yang kamu inginkan ini akan hadir jadi jangan sampai menutup hati kalaupun kamu terluka ya ini akan hadir seseorang dia memang lebih berbeda dari apa yang kamu inginkan tapi ini cukup mendekati ya karakter yang kamu inginkan untuk bisa hidup bersama ya aku melihat secepatnya dan aku melihat kamu memang sadari di masa lalu ya sangat membuat kamu stres ya dan kamu percaya dengan cara memaafkan dan belajar menerima situasi sekarang ini apapun yang kamu inginkan akan segera kamu dapati secepatnya ya aku melihatnya dan ya kamu jangan ragu untuk move on ya di bulan Februari sebagian dari kamu ada yang mau jalan-jalan ya ini kamu sudah planningkan ya kamu juga ingin sudah move on dari hubungan toxic dan bisa melawan energi negatif terutama tentang black magic ponix rising mukzizat ya dan aku melihat di sini ada suatu ponix rising ada sesuatu kajaiban ya dari apa yang kamu lakukan yaitu berdoa untuk mendapatkan pasangan sesuai harapanmu walaupun ada beberapa hal yang sangat berbeda dari harapan kamu tapi itu membuat kamu happy procrastination ya mengamati ya aku lihat ya kamu harus amati dari mukzizat yang Tuhan kasih nantinya di Februari kamu harus bisa banyakin bersyukur ya karena ada nine of cups banyakin bersyukur jangan bimbang oke tempation hati-hati godaan ya godaan jadi kamu harus mengamati mukzizat ini jangan sampai kebahagiaan kamu ini malah menjadi suatu hal toksik terutama godaan ya ibarat gini kalau kita lagi dikasih kesenangan kan pasti ya akan diberikan lebih dari satu jadi usahakan kamu jangan sampai tergoda ya dari pilihan-pilihan lainnya lagi nanti di Februari ya wow rejections ya kamu harus bisa menolak ya menolak tawaran tawaran orang lain ketika kamu sudah menemukan seseorang yang lebih baik jadi jangan terlalu banyak pilihan lah gitu ya aku melihatnya so guys aku harap ini bisa reason it untuk yang nomor satu tetap semangat dan tetap jaga diri kalian selalulah berbuat baik di Februari untuk yang nomor satu akan mendapatkan sebuah seorang pasangan ataupun satu pekerjaan dan jabatan dan keuangan lebih oke tapi ingat jangan dengan terlalu obsesi meraihnya tetap batasi dan jaga diri kalian dari hal-hal negatif terutama tentang kebebasan dan juga hubungan tanpa status ya godaan godaan itu harus kalian batasi so guys aku harap ini bisa reason it kita lanjut ke nomor dua oke hi yang nomor dua situasi kalian yang nomor dua six of pentacles langsung and the will the fortune situasi kalian wow guys kamu harus semangat semangat dalam pembayaran karma six of pentacles karma di masa lalu ini bisa menjadi kebaikan atau bisa menjadi keburukan jadi semua gunakan bukan dengan ego bukan dengan amarah tapi dengan semangat karena aku lihat sebagian dari kalian ada yang menerima orang lama tapi mau dijadikan orang ketiga hati-hati situasinya dan disini sebagian dari kalian juga ada yang mendengar tentang hubungannya orang yang kamu dilkan dengan orang lain dijadikan orang ketiga makanya disini hati-hati jangan sampai menjadi karma buruk dan karena ada pembayaran karma di masa lalu dan disini bisa menjadi amarah dendam kesal emosional hati-hati jangan membawa dengan ego jangan menjadi arogan tapi semangat dalam pembayaran karma karena ada suatu keberuntungan dalam hidupmu karma baik kita lihat situasinya kamu yang akan datang five of pentacles the knight of pentacles the queen of cups kamu proses melangkahnya lambat terlalu banyak mikir sehingga akan ada suatu kehilangan kestabilan hidup dan ini adalah karma pembayaran untuk mengimbangi karma di masa lalu ada sebagian kehilangan pasangan atau kehilangan pekerjaan hati-hati karena ini ada pembayaran karma yang harus dilakukan jangan menolak lagi dan aku melihatnya di masa yang akan datang situasinya kamu harus lebih banyak berpikir secara logika dan juga perasaan kamu dan aku melihat memang kamu sudah memikirkan untuk memperbaiki ya tentang tentang kehilangan jadi kayak memperbaiki karma kamu sih ya pelan tapi energinya karena kamu terlalu banyak mikir gak gercep gitu aduh ntar aja dia ntar aja gitu four of cups is the ones the full and the four of ones ya disini kamu juga kalau dilihat termasuk busanan ya sebenarnya dalam menanti dan aku melihat memang kamu ada rasa kecewa ya kecewa karena coba untuk bersabar dalam mempertahankan sesuatu malah dijadikan pilihan juga tapi ada sebagian kembali ya dengan orang lama nih nekat ya kita lihat tentang hal yang kamu dapat di bulan Februari untuk deck yang nomor dua hal yang didapat di bulan Februari ya hal yang didapat di bulan Februari star five of ones the judgment oh my god eight of cups the night of ones sebagian dari kamu nih sebenarnya sorry to say ya ini aku lihat energinya bisa terjadi atau tidak ini gandak tokan ya aku hanya melihat energi dari kalian untuk di Februari agak sulit untuk menyembuhkan diri dulu terlalu banyak pertanyaan terlalu banyak pertimbangan ya terlalu banyak mendengarkan kata orang ini aku lihat sehingga yang harusnya tadinya udah sukses dalam pembayaran karma malah menjadi kecewa lagi ya karmanya karena kamu juga masih belum bisa membawa tenang dalam menghadapi situasi jadi kayak gampang marah masih emosional ya dan aku melihat memang di Februari ini ya kamu harus kuat harus bangkit walaupun kecewa ya dalam cara move on kamu sebagian dari kamu ini masih ada yang kembali dengan orang lama ya masih berharap banget untuk kembali sama dia aku melihatnya ya masih berharap banget kamu kembali sih akan ada komunikasi kita lihat dengan the world of fortune ya the night of wands kamu harus berani ngambil resiko ya dalam pembayaran karma kamu walaupun harus mengeluarkan uang ya walaupun harus mengeluarkan harta kamu ya five cups the death kalau kamu bisa mengeluarkan harta kamu dalam penyembuhan ya pembayaran karma ini kisah masa lalu akan ending dan disini membuat kamu menjadi semangat ya semangat dalam menjalan hidup kita lihat tonight of sword ya follow sword kamu antara masih mengejar dia atau enggak nih pertahankan apa enggak nih ya masih mikirin dia sih ya belum bisa melepaskan seratus persen kamu terkadang kamu terkadang juga masih emosional ya tentang kebahagiaan kok sulit banget ya kebahagiaan tuh buat kamu gitu sulit banget kayaknya journeynya tuh jauh banget terus juga banyak banget masalah yang terjadi ketika kamu ingin bahagia gitu ya kamu kayak gini loh ragu dalam melunasi karma-karma kamu ini yang bisa menutup karma baik kamu nantinya kalau kamu ragu yang ada nanti karma buruk terus ya kalau kamu ragu membayar jadi kayak takut takut terluka orang kalau membayar karma itu kan pasti ya harus nerima ya tentang terluka harus nerima di jahati harus ikhlas gitu ya karena ini bisa saja kalau kamu nerima ya karma buruk ini akan bisa tertutup keblok ya di will the fortune-nya tapi kalau kamu gak nerima otomatis ya kamu harus menghadapi kenyataan kalau kebahagiaan kamu keblok jadi mana yang kamu pilih aja deh ya kamu menerima kenyataan ya harus menghadapi suatu kesakitan dalam pembayaran karma untuk peleburan dosa atau mengeluarkan harta kamu untuk peleburan dosa ya kita lihat the five of pentacles ten of cups kamu masih mengingat kenangan masa lalu ya the nine of cups page of pentacles gini kamu merasa masih mengenang kisah masa lalu dan berandai itu menjadi kisah baru dalam hidup kamu terkadang kamu masih rindu ya kenangan bahagia dengan orang lama tapi dengan karakter baru kehidupan baru ini membuat kamu menjadi ya lambat untuk pembenahan dirinya buat kamu ya diri kamu kita lihat the queen of cups the hero pen memikirkan tentang komitmen tapi selalu dihantui tentang kekecewaan makanya lambat banget beda banget sama yang nomor satu yang nomor satu memang dia terluka ya kondisinya saat ini masih trauma ya dibandingkan kamu tuh kamu sebenarnya sudah semangat sekarang untuk move on tapi situasinya yang akan datang ini malah lelep banget untuk pembayaran karmanya lagi karena kamu masih berharap orang lama untuk kembali ke kamu ujungnya di Februarinya ya kamu kecewa dengan kebangkitan spiritualnya kamu karena masih berharap bisa rekonstellation dengan dia walaupun dia kembali ke kamu ya komitmen lagi nih rekonstellation tapi kamu kecewa lagi dihantui tentang kekecewaan kita lihat five of ones nya ini jadi perang ilmu lagi perang spiritual lagi loh untuk yang nomor 2 kecewaan the devil oh my god guys aku baru bilang tadi perang ilmu ya perang spiritual perang gaib wah king of ones king of ones pester sword kamu ngerasa dia masih mantel kamu dan disini ada suatu konflik batin ya karena kamu juga takut kesendirian dalam pembayaran karma karena orang kalau untuk bayar karma itu ya harus single belajar menerima tentang single itu bukan hanya sebulan dua bulan ya untuk single nya single nya itu bukan berarti ya gimana ya bukan berarti seneng-seneng aja engga tapi single nya itu bener-bener memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan juga memperbaiki karakter kita segala aspek karena aku liat disini di Februari ini ya sebagian dari kamu masih berharap untuk kembali dengan orang lama dengan harapan dia berubah menjadi orang baru karakter baru tapi ketika dia dateng nantinya diberikan ya Tuhan nih ya kamu kecewa dibayangin tuh tentang penyesalan kembali dengan dia dan ini bisa menghambat karma baru kamu kebangkitan awal kini spiritualnya ujungnya kecewa di Februari dan disini ada the hermit in the rivers the magician and the wands ini perang alam gaib ya ataupun alam bawah sadar ini menjadi konflik batin dalam hidupmu ditambah lagi kamu ngerasa nih the devil the king of wands and the precious sword ada seseorang yang memata-matai kamu ujungnya kamu move on dengan kekecewaan bukan dengan kebahagiaan dan ini akan lambat lagi bayar karmanya karena satu sisi kamu juga takut sendirian takut single kelamaan gitu ya five of pentacles six of pentacles the knight of cups kamu sulit ya sebenarnya melepaskan dia masih ingin balik masih merindukan masih kangen ya kita lihat cara kamu mengatasi hubungan ini ya aku pakai kartu lain lagi cara kamu mengatasi energi ini karena kalau ga diatasi kasihan kamu kan bagusnya kalau kamu ngerasa di persona reading ya jadi biar energinya ketarik langsung ini kan general ya cara kamu mengatasi energi kebimbangan energi keraguan untuk move on dan juga energi dari serangan alam gaib kita lihat kita lihat nine of sword the tower ten of sword guys terima dulu ya tentang kegelisahan tentang stress tentang perasaan ga nyaman tersakiti hancur lebur terima dulu ya terima dulu terima dulu kamu sebagian yang nomor dua ini masih belum sanggup ngelawan energi negatifnya yang nomor dua ini bingung loh orang ini kamu juga ada pilihan orang lain ya sebagian masih ada koneksi dengan orang lama ya makanya stress sendiri jadi kayak kebalik sekarang yang tadinya dinyakitin kamu malah kamu sekarang nyakitin dia yaudah lah nikmatin aja dulu ya mau dipaksa ntar malah sakit ya udah nikmatin aja dulu kalau kamu mau balik sama dia di Februari ketika dia datang kalau kamu mau terima ya terima aja tapi jangan menyesali dengan apa yang terjadi nanti ya jangan menyesali karena aku ngeliat sebagian dari kalian nih entah kamu atau dia ini ada yang bermain dengan teman dekat atau orang yang udah dikenal sehingga ada perselingkuhan dan terjadi perceraian harus belajar memaafkan juga sih sama kayak nomor satu dan melepaskan kalau bisa secepatnya kalau kamu masih pengen kembali sama dia yaudah silahkan tapi jangan membayangi tentang kekecewaan kamu harus menerima keadaan ibarat jangan ngeluh gitu ya ketika kamu kembali lagi sama dia dan dia ternyata melakukan hal yang sama lagi ya kamu jangan ngeluh ujungnya kecewa ya itu sudah sudah resiko kamu gitu loh kalaupun berpisah dengan dia ya resiko juga gitu loh tapi kalau bisa ya kamu membuka lembaran baru kalau yang sudah bercerai kalau yang belum bercerai ya perbaiki lagi aja tapi harus kuat ya harus kuat oke say what you mean ya katakan aja ya tentang permainan yang ingin kamu lakukan gitu loh jadi kayak misalnya ya kamu ingin ada kebahagiaan dalam kehidupan ini romantisnya ini kamu ingin tuh sama-sama bahagia jadi jangan kamu menutup diri juga gitu loh ya terus kalau memang misalnya teman kamu atau teman dia ikut campur ya kamu katakan aja dulu jangan diem ya take off your mask ya topengnya dibuka ya entah dia ketahuan topengnya karena dia ada main dengan teman kamu atau dengan temannya atau yang dia kenal gitu ya terus ternyata ketahuan ada perceraian juga yaudah katakan apa yang kamu ingin katakan perasaan kamu ya kamu harus memantau disini adalah wow self love cintai dirimu sendiri ya perhatikan tanda rambu-rambunya ya dari hubungan seksual yaitu kalau ada orang baru ingin sama kamu ya kamu harus perhatikan dia ujungnya ini tentang seksual atau tidak ya jangan sampai ini menjadi permasalahan baru lagi ya kamu harus bisa memantau dan jaga jarak juga dengan teman-teman kamu jangan terlalu dekat takutnya ini banyak permainan juga nanti yang ada kamu lambat untuk healing ya so cintai diri kamu sendiri dan itu lebih baik dan thank you so much for anybody take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih